Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua teman-teman keadaan sehat semuanya, baik Anda dan keluarga, dan semuanya di malam hari ini menyempatkan waktunya untuk sharing dan belajar bersama ya. Bukan saya ngajarin Anda, tapi kita hanya sharing pengalaman, dan nanti kita bisa aja diskusi. Dan kata karena materinya juga agak, menurut saya sih agak berat, jadi mungkin santai saja. Kita diskusinya santai, dan kalau ada nyamilan ataupun kopi, bisa disambi gitu ya. Iya, kita mulai dari awal dulu ya. Sesuai dengan topik yang kita berikan adalah tentang PSM ya, Autoproses Safety Management. Manajemen Keselamatan Proses dalam Bahasa Indonesianya ya. Kita akan coba sharing, kita akan bedah, apa sih PSM itu dan bagaimana implementasinya, siapa yang harus implementasi, siapa yang terlibat, dan sebagainya nanti kita bisa sharing dengan teman-teman. Baik, saya rasa tadi sudah di-sharing sama Mbak Sheila tentang saya. Saya sudah bekerja di Hansman, di ICI, di Henkel, kemudian di Assignment Subtitle Chemical, kalau Anda pernah di Anyer, Cilegon, di sana ada Petrochemical Plant. Nah, kemudian terakhir saya di Hansman sebagai South Asian Operation Manager, dan karena saya mengambil pensiun dini, kita coba untuk berbagi ilmu ya, jadi banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, maka saya coba untuk sharing melalui suatu platform yang disebut sebagai sekolah safety, sekolah ya, bukan sekolah ya. Sekolah ini inspirasinya dari sekolah rimba, jadi saya mengambil, karena bukan informal sekolah, jadi informal sekolah, jadi kita hanya sebagai media untuk sharing pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan sewaktu bekerja. Jadi teman-teman bisa subscribe di YouTube atau di Instagram, di sana kita akan sharing berbagai informasi yang saya berharap bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin diskusi, chatting tentang problematik pekerjaan kaitannya dengan ISS, kalau insya Allah saya bisa bantu, bisa chat atau DM saya ya, sehingga kita bisa bantu untuk solusinya, mungkin hanya sebagai motivasi, bukan solusi, karena solusinya ada di tangan Anda sendiri. Itu kegiatan saya terakhir, dan coba mengisi webinar di beberapa lokasi. Baik, di sekolah safety Anda juga akan dapatkan online, banyak sekali di sana, saya akan coba bantu beberapa secara online, ada chemical hazard, ada PPE management, bagaimana memanajemen suatu PPE atau alat pelindung diri, kemudian basic incident investigation, basic forklip, basic job safety analysis, bagaimana mengadain training. di sana ada beberapa yang kita bisa provide, Anda bisa link, atau kita juga berikan online training. Nah, itu adalah kegiatan. Sebelum kita mulai, saya beri, Pak, ini selaku member dari Standart ID, kita bisa kolaborasi ini, malam ini kita membicarakan tentang proses safety. Nah, teman-teman, sekalian sebelum kita memulai materinya, seperti kebiasaan saya, pasti akan kita adakan safety share. Jadi, untuk 5 menit kita coba safety share. Apa sih itu safety share? Itu upaya untuk sharing beberapa informasi terkait safety. Tujuannya untuk mengingatkan, membangun budaya K3. Jadi, ini teman-teman bisa juga leverage, atau Anda bisa gunakan di training, opening meeting di suatu meeting. Apapun meeting itu, tidak hanya safety, operation, production, warehouse, supply chain, Anda encourage mereka untuk berbagi tentang informasi tentang safety. Karena webinar, tidak mungkin saya bagi semuanya, nanti banyak sekali yang akan share, maka sharingnya dari saya saja. Baik, sharing yang saya ingin coba sampaikan kali ini tentang listrik statis. Mungkin teman-teman pernah melihat videonya atau belum, listrik statis mungkin tidak terjadi, atau kemungkinan besar dengan humidity yang sangat berbeda di Indonesia, mungkin tidak akan terjadi. Tapi, bisa terjadi, kasusnya di Astra dulu, seorang meninggal karena menuang, metil etil keton ke dalam drum kosong, drum kosongnya itu bekas silin. Setelah 12 drum yang sudah dituang, dipindah, terjadi ledakan. Jadi, static listrik statis ataupun listrik statis nyata, tidak terlihat. Case yang pertama ini kita bisa lihat, bagaimana unloading bahan, mungkin ini cotton ataupun wool, di China, dan ini terjadi kebakaran. Kita lihat ya. Sangat sepilih sekali mungkin ya. Dia turun, sepatunya benerin, terjadi. mungkin tidak ada suaranya, jadi mohon maaf. Ini listrik statis terjadinya, ketika ingat pelajaran tentang segitiga api, di mana ada barang muda terbakar, udara ataupun heat ataupun flame, maka akan terjadi fire atau kebakaran. Ini contoh elektrik statis yang mungkin bisa terjadi di tempat kerja Anda. Jadi, penanggulangannya, prevention-nya, proteksinya harus dipikirkan, sehingga tidak terjadi yang seperti yang ada di dalam video. Yang kedua, kita akan lihat, ini proses menuang. Kita lihat di sini menuang suatu material hazardous chemical, mungkin karena lambangnya di sini tidak kelihatan. dari DREM menuju ke IBC. IBC adalah mungkin dia tipenya yang tidak anti-statis. Terjadi perpindahan material. Terjadi perpindahan material, liquid dari DREM menuju ke IBC, atau toteng, Anda bisa lihat. Kemudian, operatornya datang untuk melakukan pembersihan, cipratan-cipratan yang ada di klitnya atau tutupnya. Ini terjadi perpindahan elektron. Kemudian, terjadilah segitiga api, fire triangle. Di situ ada udara, di situ ada bahan mudah terbakarnya, dan juga ada heatnya. Kita lihat. Terima kasih. Kalau dipikir tidak mungkin terjadi, tapi ini terjadi. Baik. Itu adalah safety share saya. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa berbagi dengan rekan kerja, ataupun teman-teman melalui webinar, melalui online meeting, melalui offline meeting. Sehingga untuk menumbuhkan budaya K3, kesadaran K3, pemahaman tentang bahaya di tempat kerja, ataupun bahaya di luar tempat kerja. Baik. Kita akan lanjut dengan webinar kali ini. objektif dari webinar kali ini tentang manajemen keselamatan proses, atau proses safety management. Yang pertama, saya harapkan teman-teman juga akan mendapatkan pemahaman tentang insiden yang diakibatkan karena lack of process safety, atau manajemen proses safety yang jelek. Sehingga terjadi insiden. Bisa di luar, bisa di dalam Indonesia. Nanti akan coba share sharing. untuk memberikan gambaran, kategorinya itu adalah kata-katastrophic, sangat horrible, sangat mengerikan, sangat mengejutkan. Kita melihatnya berapa kasus kelakaan, berapa yang meninggal, berapa yang cedera, berapa kerusakan properti, dan sebagainya. setelah kita ada gambaran dampak dari lack of management terkait dengan proses safety, kemudian saya akan coba sharing lagi tentang apa sih sebenarnya proses safety itu. di situ akan kita coba elaborasikan apa yang dimaksud dengan proses safety. Itu makanan apa ya, itu ya. Apa bedanya dengan occupational health safety, atau occupational health safety. di topik selanjutnya akan saya coba ilustrasikan perbedaan antara proses safety dengan occupational health safety. Di situ akan kita lihat perbedaan area yang di taking care oleh proses safety, kemudian area-area management area mana yang di bawah area occupational health safety. Dan juga ada nggak irisan, ataupun overlap antara kedua basic ilmu tersebut. Nah kemudian saya coba narrowing dari luar negeri dulu, dari global dunia dulu, standar yang diminta oleh OSHA. Kebetulan saya pakai OSHA tentang PSM, proses safety management, standar OSHA, kayak apa sih di OSHA, di mana banyak kecelakaan, terutama adalah petrochemical, oil and gas, kemudian chemical manufacturing, dan sebagainya. itu yang menjadi dasar, kemudian OSHA mengeluarkan 14 elemen standar tentang PSM. Nah kemudian ada badan lain yang juga mengeluarkan standar, yang itu responsible care. Ya kalau Anda pernah dengar, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut responsible care, itu gambarnya tangan yang di mana tangan di atasnya itu ada simbol-simbol bahan kimia. Nah di situ dibahas. Jadi responsible care ini adalah organisasi chemical industry yang di seluruh dunia mereka membangun suatu apa namanya, federasi ataupun ngumpul bareng gitu ya. Yuk mikirin bagaimana sih kita juga berbisnis tapi tidak juga memberikan dampak terhadap manusia, lingkungan, dan sebagainya. alam, dan sebagainya. Nah kemudianlah mereka mengeluarkan standar tentang responsible care. Jadi rasa tanggung jawab terhadap operational business-nya, impact terhadap lingkungan ataupun karyawan ataupun organisasi yang lain. Nah saya akan coba jelaskan juga code, proses safety yang dikeluarkan oleh responsible care perbedaannya dengan OSHA apa ya. Nah kemudian kita kerucutkan lagi di Indonesia. Indonesia ini requirement-nya kayak apa ya, persyaratannya ya. Dari Ministry of Industry ya, Departemen Industri itu persyaratannya apa sih sebagai suatu industri atau perusahaan yang memanage bahan-bahan yang berbahaya. Ya OSHA ini dulu lebih fokusnya di mereka sebutnya Highly Hasidus Chemical HHC HHC GGS ganteng-ganteng tapi HSC Highly Hasidus Chemical jadi chemical yang sangat-sangat berbahaya sangat hasidus kita akan kupas dalam tentang local regulation pemerintah Indonesia sejauh mana memanage ingat beberapa kasus kecelakaan yang mungkin akan kita lihat nanti. Oke, kita masuk ke dalam topik yang pertama kita akan sharing tentang proses safety incident. Ini terjadi di Cina mungkin ada beberapa bahasa yang tidak sepantasnya mungkin mereka bukannya istighfar tapi malah mengumpat kita lihat Oke ini terjadi di Tianjin Tianjin itu dekat dengan Beijing sana tapi dekat dengan port ini terjadi ledakan yang kedua dan cendawan apinya sudah kelihatan dan dia tidak menyadari bahwa blasting itu sampai ke apartemen dia sampai dia harus berlari tapi dia tetap videonya tidak kita berlari di my god oh my are you filming yes i'm filming Oh I think we are dead Let's go Let's go down Let's go Come on Oh Holy 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 Oh 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 my god, oh shit, oh my god, look at that Look at that Okay 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 I love you Oh 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 Ya, ini hempasannya ya, wave-nya, gelombangnya bisa sampai berapa kilometer ya. Ya, ini terjadi di Agus 2015 ya, ada 173 meninggal ya, di Bin Haenyu area Tianjin. Tianjin ini port masuk dari Shanghai lebih ke atas lagi ya, ya, suatu area yang sangat gede untuk industrial area ya. Jadi ada news yang censure, meng-coverage, kemudian di-ban oleh pemerintah China karena takut mereka publish fake news ya. Jadi ada 173 meninggal, Anda bisa bayangin kedasatannya ya. Nah, kalau yang ini terjadi di Texas ya, Peitong. Ya, ini petrochemical plant ya, di mana ada satu reaktor yang terbakar ya. Dari angle helikopter, mereka coba meng-cover. Nah, kalau yang ini masih di China juga ya, kita bisa lihat kedasatannya. Ya. 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 Ini pelabuhan di Tianjin, ya. Mereka mencoba mencari keluarga mereka. Mereka mencari keluarga yang mencari keluarga, ini 19 tahun, 22 tahun, ini 21 tahun. Mereka mencari keluarga ini adalah beberapa yang pertama yang mencari keluarga, dan mereka masih belum mencari keluarga. Liu Kunying was asleep in her bed when the explosion struck. Some people are very worried now about the toxic chemicals on that site. Are you worried about the possible health effects? No, she says. I just feel lucky to still be here. This morning there was a moment of hope. This fireman was pulled alive. Ini fireman-nya juga ya. They were being trapped for more than 30 hours. But with so many other firemen lost, the chemical warfare team has now been brought in to advise on how to tackle the blaze safely. Meanwhile, the authorities insist there is no wider public risk. Monitoring station show that the air around the site is safe, they say. Well, this is the outer limit of the police cordon here. And beyond that, about two kilometers away, you can still see. Dua, tiga kilometer bisa terlihat, yeah. Masih. The scene, the firefighters are working in carefully controlled shifts to minimize exposure. And the authorities say that once the fire is out, the containers of chemicals will be dragged to a safe zone, out of the way of the heat, so they can be analyzed. The big questions remain unanswered. Among them, why was a warehouse containing such dangerous chemicals built so close to people's homes? Wow. 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 Yeah. Wow. Wow. Ini terjadinya malam, ya, jadi mungkin banyak yang tidur, yang banyak sudah beristirahat, nah kemudian terjadi kedakan, ya, yang yang dipertanyakan bagaimana bisa warehouse menyimpan bahan yang sangat highly toxic plamble itu di area yang berdekatan dengan residential area, permukiman area. Ini juga dipertanyakan dari sisi license, kemudian dari sisi perizinan, dan sebagainya. Itu contoh bagaimana dasarnya, katastropiknya suatu insiden yang disebabkan oleh lack of process safety, lack of management kaitannya dengan proses. Mungkin yang di Tianjin ini terkait dengan ammonium nitratnya, mungkin teman-teman masih ingat kejadian yang ada di Beirut, bagaimana blastnya atau ledakannya bisa terlihat sampai beberapa kilometer. Cuma saya belum mendapatkan videonya tentang Beirut, tapi saya rasa juga ada kurang lebih 2.000 orang meninggal di Beirut. ini yang menjadi gambaran informasi tentang kecelakaan ataupun proses safety incident di berbagai negara. Mulanya di tahun 74, kita bisa lihat ada Flixburg, Flixburg di UK, 28 meninggal, 36 injur. ini karena cyclohexane rilis dari pabriknya. Kemudian yang sangat dasar lagi itu di Bhopal, masih ingat ya, di Bhopal di India tahun 84. Mungkin ada yang sudah lahir atau belum lahir. Ini karena apa? Karena ada kebocoran, rilis asosianat. Asosianat ini sangat toksik sekali. kita bisa lihat dampaknya 2.000 orang meninggal. Mungkin karena lokasinya sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk, yang lagi tidur dan sebagainya, kita tidak tahu, tahu-tahu menghirup, kemudian ya lewat saja gitu ya. Langsung ketemu malaikat maut. Nah, ini yang sangat juga disayangkan. Di Pasadena, 23 minggu, ini Petroleum Explosion di Texas. Ini gambaran-gambaran proses safety incident yang terjadi di industri kemikal atau petroklium atau oil and gas atau chemical industry dan sebagainya. Nah, ini di pabrik saya sendiri terakhir, di pabrik enhancement ya. Beberapa catatan yang di record karena proses safety incident kategorinya ya. Kemudian dibentuk suatu tim untuk melakukan improvement ya, leadership-nya, leadership team-nya dibentuk, action apa yang harus dilakukan ya, untuk mencegah major loss of life or asset, kemudian kerusakan reputasi, mencegah kerusakan reputasi karena terdaftar di stock aging itu mempengaruhi saham suatu perusahaan ya, apabila ada kerusakan reputasi. kemudian meminimize potential business interruption ya, sehingga bisnisnya tidak terganggu, supply risk-good-nya ataupun supply raw material ya, dan juga memastikan bahwa bisnisnya itu memenuhi peraturan legal requirement di suatu negara. Ya, pabrik bisa ditutup dikarenakan tidak memenuhi legal requirement. ini beberapa action yang harus dilakukan oleh leadership team yang di global waktu itu untuk memastikan bahwa PSM itu implement, dijalankan di seluruh site enhancement. Karena enhancement itu kayak broker dulu yang membeli pabrik baru ya. Ketika pabrik itu dibeli, mungkin standar proses safety-nya masih jauh. maka diperlukan adanya adjustment ataupun improvement di sana. Yang terakhir jelas, dengan PSM kita bisa mengurangi cost terhadap dengan insurance dan risiko dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Nah, ini di Indonesia tadi yang saya ingatkan teman-teman kasus di mana Petro Widada ya, di Gresik. ini data yang saya dapat dari Kementerian Perindustrian ya. Kita bisa lihat dari tahun 2006 sampai 2016. Yang paling hebat itu kalau teman-teman dengar itu kebakaran yang ada di Mentum ya, kawasan industri Sibitung MM 2100 ya. Di sana ada 28 yang meninggal ya. Mungkin tidak terekspos ya. Terutama banyak karyawan ya. karena adanya kebocoran LPG yang di dalam ruangan produksinya dan sensornya terlambat untuk mendeteksi kemudian terjadi ledakan di dalam ruang produksi tersebut. Nah, ini saya coba highlight yang sangat sangat kritikal yang katastrophic mungkin ya. Yang pertama di Mendem sendiri 2015 ya. Kemudian di Dover ya. Dover chemical kalau teman-teman yang pernah ke Anyer ya. Bukan Anyer ya. Baca Negara di sana ada pabrik yang pinggir laut PT Dover ya. Itu terjadi kebakaran di 2016 kemarin. Satu tewas empat luka terbakar. Kemudian yang sangat memprihatinkan yang kebakaran di Tangerang ya. Kebakaran di setai ledakan ini petasan IPT Panca Buwana tahun 2017 Oktober 26 yang meninggal ini 47 karyawan ya. terbakar luka bakar yang sangat memprihatinkan ya. Kemudian 2019 masih hangat di di Binjai di Langkat Sumatera Utara ya. 30 orang meninggal karena kebakaran pabrik korek api PT Kiat Unggul kemudian di sumber ideasi kimia ya. Satu tewas satu luka ini. Kebakaran di tunas sumber ya. Di Serang ya. Tahun 2020 ya. Dua tahun yang lalu. Nah, di Dover ini terjadi lagi kebakaran di area filling station. Kebetulan ada beberapa teman di sana yang bisa sharing apa yang terjadi di sana ya. dua cederah ringan bisa lihat. Nah, bagaimana pentingnya kita memanage dampak dari aktivitas bisnis ya, terutama implementasi tentang proses safety. Ya, setelah kita tahu berbagai dampak dari insiden yang disebabkan oleh kegiatan, khususnya adalah pabrik-pabrik yang menangani bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya, kita perlu bagaimana sih manajemen yang baik untuk mengurangi resikonya. Bahayanya tetap ada, karena mereka menghandling kimia, menghandling toxic chemical ataupun explosive material dan sebagainya. Ini adalah ilmu ataupun suatu disiplin ilmu yang tersendiri yang disebut proses safety ya, proses safety management. Nah, apa sih proses safety management itu atau proses safety ya, a discipline that focus on the prevention ya, pencegahan ya, suatu disiplin ilmu yang fokus pada pencegahan ya, physical situation ya, situasi fisik with the potential for human injury yang berpotensi ya, memberikan cedera terhadap manusia damage to property ya, kerusakan pada propertinya atau damage environment ya, lingkungannya ya, yang disebabkan karena release ya, bocornya ya, chemical energy in the form of fire dalam bentuk mungkin kebakaran ya, ataupun explosion atau ledakan yang tadi kita lihat ataupun ada toxicity ya, keracunan ya, mungkin gak meledak tapi release kayak popal tadi adalah kasusnya kemudian corrosivity ya, atau corrosive ya, barang-barang yang sangat corrosive ya, ini adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang mungkin teman-teman juga udah paham beberapa teman kita ya, terutama banyak dipegang oleh chemical engineer ya, atau tukang insinyur kimia ya, insinyur kimia ya, jarang yang dari background-nya adalah safety yang dari kesehatan masyarakat ataupun dari keilmuan yang lain karena di dalam proses safety ini pemahaman untuk mengerti interaksi apa reaksi bahan kimianya kemudian proses produksinya sendiri ya, ya, mungkin tantangan buat teman-teman chemical energy yang sangat berbahaya seperti chemical plant ya, pabrik kimia kemudian oil and gas installation ya, instalasi oil dan gas kemudian pabrik pupuk ya, ya, parmasi kemudian eksklusif mungkin kayak pindad dan sebagainya that handle and store or proses toxic or flammable chemical yang menghandle menyimpan ya, atau memproses bahan-bahan kimia yang sangat toxic ataupun sangat flammable ataupun mudah terbakar nah, itu adalah definisi apa sih sebenarnya proses safety itu ya, proses safety management ya, system integrate different aspect of risk and facility and put them under control of management system ya, ada beberapa aspek yang di di dalam pabrik itu dikontrol sehingga tidak terjadi resiko yang tidak kita inginkan ya, a risk based awareness of the safety impact of teknologi ya, personal and the management and the system provide a dynamic environment for continual improvement ya, jadi harus ada proses yang selalu berkesenambungan proses continual improvement ini, kita bisa lihat pemahaman tentang definisi dari proses safety management sendiri nah, apa bedanya dengan occupational health and safety ya, teman-teman ada yang mungkin bukan di chemical ataupun oil and gas banyak mengimplementasikan ten management system occupational health and safety atau OSAS bukan 18.000 sekarang ya ISO 35.000 ya, 45.000 ya, 45.001 nah, apa bedanya? kita bisa lihat di sini ada piramida yang coba saya sharing ya, kalau di occupational health safety itu fokusnya adalah people manusia karyawan banyak dibahas satu production fokusnya di people dari mulai mendesain membangun suatu proses chemical dan gitu ya desain equipment integrinya bagaimana cara merasikannya ya, critical operating prosedur limitnya ya, bagaimana melakukan proses risk assessment ya, risk management nya banyak cara yang mereka gunakan kita bisa gunakan what is operatif tadi kemudian group and effect analysis FMEA atau juga kita bisa gunakan fault tree analysis atau metoduly keyline yang equivalent ini di set kondolok division ya, ini terjadi keselakaan, keadaan Anda durat, mematikan sistem. Jika ada shutdown keadaan live plan, plan-nya lagi berjalan, ini harus dipastikan, harus diimplement. Nah, ini kontraktor kontrol, CMS, Toll Safety Management System, Anda bisa bayangkan, ada infrastruktur masuk ke pabrik Anda, bahayanya. Suatu cerita di pabrik saya lama dulu, kontraktor untuk painting, kita harus mengecat pipa itu dua-tiga tahun sekali, karena kondisinya dekat dengan laut, sehingga terjadi corrosion. tapi di dalamnya itu hidang ketika proses turnover. Di dalamnya masih ada sisa-sisa ethylene. Ethylene sangat mudah terbakar. Jadi, kalau dia lakukan, di shipping, di ketrik, di bersihkan karatnya, di bersihkan api, itu masih ada mining, atau sisa-sisa berkimia. Jadi, kekkaran. Ini terjadi pabrik saya dulu, ASIM Manjubi NK Kemikon. Setelah saya keluar, terjadi suatu kecelakaan yang gas sekali di reaktor, kemudian ada yang meninggal, sedera berat, tapi meninggal satu orang. hanya sebagai pemadami ternyata juga memastikan itu. Jadi, ketika proses seleksi ini penting sekali untuk memastikan kontraktor ini mempunyai kemudian monitoring weekly-nya, dan sebagainya. Saya rasa mungkin standar ID pernah mengadakan webinar CIS. Kemudian training. training ini di kolik-kolik saya saja. Dan itu penting sekali untuk memberikan influence terhadap pengalaman mereka, percaya mereka, attitude mereka, behavior mereka. Karena kalau manusia dalam fitrahnya tidak harus selalu ingatkan, diingatkan, diingatkan. pre-opsy review ini, kalau sudah di remove, itu kan risikonya. Sudah dilakukan training terhadap operatornya cara mengoperasikan peralatannya, menghandling bahan kimianya, dan sebagainya. Kalau di dalam proses project stage, Anda bisa lihat di sini, project stage di sisi kiri ada visibility, process development, project definition, project detail design, mekanikalnya, elektrikalnya, instrumen, dan sebagainya. kemudian di fase pembelian, construction. Kemudian, kalau kita lihat di HASOP, HASOP, itu ada HASOP sampai 5. HASOP 1 tentang konseptual, proses hasrat analisis, dan 2 tentang design, preliminary design. Kemudian, HASOP 3 itu intinya, detail design, proses hasrat analisisnya, di fase itu, sudah dilakukan. setelah terjadi konstruksi, pembangunan pabriknya, di testing, masuklah di commissioning and process. Commissioning of process. Di situ akan dilakukan yang disebut Pre-Startup Safety Review atau PSSR. Mereka sebutnya PSSR, tapi lebih sebagai HASOP level 4 atau HASOP level 5. PSSR. kemudian setelah pabrik itu jalan, setelah 5 tahun harus dilakukan revalidasi. Apakah design intentnya itu sesuai atau sudah terjadi banyak sekali modifikasi, perubahan. Jadi, kalau HASOP itu memastikan review, memastikan bahwa construction pembangunan pabrik itu sesuai dengan design yang dimilikinya. Misalnya, prosesnya begini, materialnya ini, mengobasikannya begini, dan sebagainya. Kemudian, kalau HASOP 5, adalah review statutory, kaitannya dengan compliance threat, local regulation, statutory, ataupun company regulation atau requirement, ataupun regulatory terkait dengan safety. Nah, ini adalah HASOP 5. Setelah 5 tahun, dilakukan revalidasi terhadap itu tadi, proses. Ini adalah PSSR atau proses startup safety review. Jadi, sebelum dilakukan pengoperasian, itu harus dilakukan pemeriksaan, memastikan mereka sesuai dengan design intent. setelah dilakukan proses, berjalan, mobilan adalah mechanical integrity. Mechanical integrity ini harus memastikan bahwa peralatannya, mempunyai integritas sesuai dengan yang diberikan. Contoh, press vessel-vessel-nya, storage tank-nya, piping system-nya, kemudian relief ventilasi sistemnya device, jadi PSV, pressure safety relief, kalau terjadi ledakan atau overpressure, larinya bagaimana? Sehingga tidak terjadi explosion, reaktornya tidak peyot, dan sebagainya. Kemudian, apakah ada sistem shutdown, emergency shutdown, ketika overreaction, maka dipencet langsung. Kemudian, bagaimana device seperti alarm, sensor, semuanya ini kaitan bagaimana teknis penercaknya, maintenance-nya, dan sebagainya. Mechanical integrity integrity adalah unorganized and systematic process for the management of process equipment to ensure, harus memastikannya sesuai dengan desain, kemudian dipasang sesuai yang diharapkan, dioperasikan, kemudian dimaintain properly, dan dia harus mempunyai mechanical integrity program, life cycle-nya benar. Ini tentang mechanical integrity secara konsep, equipment type-nya, maintenance-nya, strateginya, based on risk assessment or based on damage mechanism assessment, kemudian inspeksinya, siapa yang melakukan apa dilakukan oleh competent people, pihak lu internal, kalaupun ada defisiensi, bagaimana, itu mechanical integrity. Yang sepuluh adalah management of change, saya rasa teman-teman juga paham, management of change, bagaimana kita memanage adanya perubahan, perubahan prosesnya, perubahan raw materialnya, kalau OCM, perubahan langnya, personnya, itu yang dilihat, perubahan dan postur dan sebagainya. Jadi, perubahan, kalau tidak terjadi hal-hal yang ditinginkan. Ya, incident investigation, saya rasa itu bagian juga di Occupational Island Safety, ada, bagaimana menginvestigasi, bagaimana problem solvingnya, kemudian efeksi penting. correction, saya rasa teman-teman harus paham juga ya, apa beda correction dengan corrective yang ada, bagaimana menghadapi keadaan emergency, keadaan darurat. maka di elemen nomor 12, masih falsedue, harus melakukan emergency planning and response. Identification of possible emergency situation. Ketika membangun pabrik ini, emergency situation-nya apa sih? Earthquake, flooding, fire, macam-macam. Kemudian membuat suatu planning, prepare-nya apa harus dilakukan ketika keadaan emergency, siapa yang harus melakukan, tugasnya apa, tanggung jawabnya. Kemudian dilakukan training, dan dilakukan practice atau drill. Practice-practice terus, sampai orang paham kebakaran, ketika terjadi tumpahan, ketika terjadi ledakan, apa yang harus dilakukan? Dengan training, itu memastikan mereka siap, mereka tanggap, bisa melakukan apa yang kita harapkan. Nah, ini contoh pelaksanaan drill, tanggap darurat. Macem-macem ya, drill-nya ini bisa di on-site-nya sendiri atau off-site-nya. Jadi, perusahaan-perusahaan kimia yang mengirim bahan kimianya dari misalnya dari Cilegon sampai ke Jawa Tengah sampai ke Surabaya, harus memastikan bahwa keselamatan transportasinya. Jadi, saya ingatkan teman-teman juga ketika lagi jalan, di belakangnya misalnya naik mobil atau naik motor, ada kontainer besar membawa bahan kimia. Ini saran saya sih jauh-jauh aja. Karena kalau terguling dan terjadi spill dan sebagainya itu kita enggak bisa kalau di Priok banyak kali terjadi motor ini kelindes kontainer. Jadi, harus menjadi suatu perhatian bagaimana melakukan segregasi antara motor cycle dengan kendaraan yang kategorinya besar. Jadi, praktis bisa dilakukan offset. Yang terakhir ini, Anda bisa bayangkan sekarang ini sering terjadi earthquake ataupun gempa. Banyak terjadinya di daerah anjar sana. Anda bisa bayangkan kalau pernah jalan-jalan ke anjar, sepanjang itu pabrik bahan kimia semua. Yang disananya adalah dekat dengan anak Krakato. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau jadi earthquake ataupun gempa bumi yang mengakibatkan tsunami, maka akan menyapu bersih bahan kimia ini. Kalau mungkin dikalkulasi berapa total bahan kimia yang disimpan di sepanjang jalan anjar Cilegon, itu mungkin 10 ribu lebih, saya kurang tahu. Tapi hanya membayangkan katastrophic-nya saja sudah mengerikan di sana. Tapi itu tempat di mana banyak orang mencari pekerjaan di sana. Ini kemudian contoh emergensinya, Offside Product Transportation Emergency Drill. Tidak harus pengen melakukan emergsinya. Peralatannya, ada SCBA, Self-Contained Breathing Aparatus, ada Host Nozzle, ada AED, dan sebagainya, ada Fire Suite, dan sebagainya. Harus layak dan layak, siap pakai, dan dimintin, jangan sampai pada kejadian tidak siap dipakai. Yang terakhir adalah Compliance Audit. Jadi manajemen harus memastikan apa yang sudah dilakukan tadi, harus dilakukan evaluasi. Untuk memastikan terhadap pemenuhan PSM standar tadi. auditnya bisa menggunakan dua. Kalau tergabung dalam anggota Komite National Responsible Care, biasanya Komite National Responsible Care Indonesia yang akan melakukan audit untuk memastikan bahwa perusahaan ini menjalankan PSM. memastikan action adalah lack of implementation. Kemudian perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberitahu segera informasi bagaimana memastikan informasi bahan kimianya, prosesnya, baik terhadap karyawan maupun terhadap regulatori. Bagaimana kalau kebakaran. Sekarang ini lokasi industrial area ini di sekelilingnya adalah residential area. Jadi kebakaran bagaimana risk pemukumannya. Kalau adanya tidak tahu bahan kimianya apa, informasinya tidak didisclose, jadi susah. Ini trade secret harus juga di-share terhadap employee ataupun terhadap government ataupun terhadap interested party yang lain. Itu adalah 14 elemen yang diberikan oleh OSA berkait dengan PSM. Ini secara teman-teman juga paham walaupun secara brief karena kita bisa bahas detail tidak mungkin. Dengan perusahaan ini memastikan untuk aman terhadap karyawannya menciptakan tempat kerja yang aman. PSM diharapkan juga mengurangi risikonya. Ingat masih belajar rentas dan hazard hazardnya masih ada tapi risk harusnya turun. Kemudian juga memenuhi standar industry code baik itu contohnya responsibly care dan sebagainya. Pasti kemudian reduce risk into nearby community dan pastikan kita akan continue improvement. Itu adalah benefit kalau kita menjalankan PSM dengan baik. Kembali ini adalah voluntary perusahaan itu. Kalau bicara di Indonesia bicara tentang pressure dari pemerintah tekanan untuk melaksanakan itu. Sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang tadi saya sharing berapa kesederhanan keluarganya, anaknya, dan family yang lain dan juga kerusakan bisnisnya. Kadang perusahaan hanya mempentingkan profit tidak mementingkan tentang keselamatan proses. itu tadi tentang OSHA, kemudian kita akan lanjut ke Responsible Care Indonesia. Hanya sebagai informasi bahwa di Indonesia ada suatu badan yang disebut Komite National Responsible Care Indonesia. Ini didirikan tahun 1997, saya pernah join dan terlibat aktif di sini. Ini didirikan oleh CIC, jadi Asosiasi Kimia Indonesia itu berkumpul, kemudian mereka setuju untuk implement Responsible Care yang pusatnya ada di Amerika. Otomatis ketika mereka setuju, mereka harus implement semua kode yang ada. Mewakili arke kultur chemistry, finance, specialty chemical, chemical service, banyak sekali anggotanya. Oke, ini kalau proses safety sendiri, di proses safety, kemudian ada security, kaitannya dengan cyber security, proses berinspektionnya, kemudian distribution, bagaimana mendistribusi chemical, transport, distribution safety prosesnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, care, care ini adalah kaitannya dengan CSR, bagaimana membuat emergency plan dengan masyarakat sekitarnya, apa yang harus dilakukan ketika kejadian dan sebagainya. Itu adalah kode yang ada di responsible care, satu kode yang kaitannya dengan proses safety, itu ada sendiri. Nah, di dalam proses safety mereka ada kurang lebih 22 elemen atau kodenya, saya tidak akan go detail, saya sebagai informasi saja, pada prinsipnya sama dengan OSHA, cuma mereka tambahkan beberapa yang intinya sama sebenarnya, karena di sini ada kebersamaan, leadership, accountability, ada audit, ada investigation, sharing knowledge, employee participation, ada documentation process design, itu adalah proses safety information, ada safety review, ada maintenance inspection, ada layer of protection, ada safe work practice, skill and knowledge, fit for duty, qualified kontraktor ini kaitannya dengan kontraktor safety management, ada training, periodic assessment proses safety, ini sama sebenarnya. Nah, kita masuk ke local regulation, kalau kita lihat di local regulation, dasar hukumnya apa sih pengelolaan bahan kimia, yang pertama adalah PP nomor 74, yang pertama, tahun 2001, pemerintah mengeluarkan bagaimana pengelolaan bahan berbahaya beracun B3, kemudian Kemenaker 187, bagaimana mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, kemudian Permen Perry nomor 19, keadaan yang harus dilakukan, 74, kemudian SMK 3 PP nomor 50, Permenaker perindustrian dan sebagainya. Nah, 187, pengendalian bahan kimia berbahaya, harus ada MSDS, harus mempunyai ahli K3 kimia, harus mempunyai petugas K3, menyampaikan daftarnya, sifatnya, ini harus punya, harus melakukan uji faktor kimia setiap 1x6 bulan, pemeriksaan tenaga kerja, dokumen pengendalian bahaya besar, menengah, dan sebagainya. Nah, bagaimana sistem tanggap darurat, yaitu di PP P101, bagaimana menyusunnya, bagaimana pelatihannya, kesiapsiagaan, penanggulangan, pemulihan. Ini harus di setup, harus dibuat dalam satu sistem, sistem pengendalian yang liputi pencegahan dan gulangan. Ini. Nah, kalau dari sisi penduduk industrian sendiri, itu mereka menjelaskan dasar hukumnya nomor 3 2014 tentang penduduk dan kemudian PP107 tentang izin usaha industri, kemudian nomor 4 tahun 2019. Ini regulasinya nomor 19 nanti bisa dibahas atau dibaca lebih detail. Apa sih yang diminta? Nah, ini industri yang masuk dalam kategori tadi, peraturan tadi, itu berdasarkan KBL-nya, KBL-I-nya, kalau kalian lihat di KBL-I-nya ini jenis industri-nya bisa anda baca nanti, apa-apa yang wajib mengikuti peraturan yang tadi diberikan. Nah, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan industri di bidang industri kimia wajib menerapkan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat dengan kimia. Upaya pencegahan dan penanggulangan darurat terdiri dari tingkat 1, apa-apa itu mampu menangani sendiri. Tingkat 2, perusahaan industri yang tidak mampu menangani keadaan darurat kimia secara mandiri, wajib bekerjasama dengan lembaga perusahaan lain untuk menanggulangi keadaan harus dibikin suatu dokumen. Nah, ini ada pemeriksaannya sendiri. Mereka untuk melakukan pemeriksaan. Kembali peraturan Indonesia itu banyak bagus, kembali masalah enforcement-nya atau pelaksanaannya ataupun pressure kewajiban perusahaan untuk mematuhinya. Anda bisa bayangkan perusahaan petasan tadi ya, di mana kalau lihat di TV-nya kemarin di Tangerang itu yang ada di situ ada bagaimana mereka menghendal status chemical seperti ammonium nitrat yang sangat tinggi yang akibatnya terjadi keselakaan yang fatal, katastropik. itu adalah kewajiban perusahaan dan saya rasa ini adalah yang terakhir dan closing statement saya no job is so important that we can't take the time to perform it safely. Menjadi Joseph Hubert mungkin bisa menginspirasi kita dan juga memberikan kekerasan kita untuk melaksanakan PSM di tempat kerja kita. Baik, itu Mbak Sela mungkin kita masuk di sesi pertanyaan. Oke Bapak dan Ibu yang ini bertanya silahkan bertanya atau bisa raise hand ngaktifkan nick atau adanya atau bertanya di kolom chat tidak apa-apa. Ini bertanya, Pak. selamat malam buat Ibu semuanya. selamat malam, Pak Agung. Ijin bertanya, Pak. Selamat malam, Mas Rifki. Silahkan. Tadi di dalam 14 elemen PSM kan ada elemen yang ketiga kalau nggak salah ya. Proses hazard analysis. itu bisa banyak metode mau what if diagram tulang ikan ataupun hazard ya, Pak. Di dalam hazard kan nanti kita biasanya di dalam hazard kan ada perhitungan untuk perhitungan risk index-nya, Pak. Nah, dari satu case melihat severity sama perhitungan kali bisa pakai matrimah kali atau tiga kali tiga atau mungkin yang sepuluh kali sepuluh juga. Jadi, pertanyaan saya Halo? Mungkin dibantu ya, Mbak? Saya suaranya hilang ya. Mungkin kayaknya sinyal dari Bapak Rifkinya hilang deh, Pak. salah di saya juga putus-putus. Halo, Pak Rifkin. Bapak Rifkin. Halo, Pak. Pak? Mungkin boleh dibantu untuk diketik saja, Bapak Rifkin. ya, betul. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, Bapak. Sambil menunggu Bapak Rifkin, ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Ijin saya membacakan, Pak. Boleh, boleh. Analisis Hazog nomor 4 dan 5 dalam pelaksanaan, apakah harus ada komponnya? Mohon diberikan contoh komponnya. Apakah ada, Pak? Pasti, HSOB 1 sampai HSOB 5 itu semuanya ada form-nya. Dan banyak expertise ataupun knowledge. Jadi, tidak hanya dari sisi orang proses safety engineer, tapi juga harus ada dari sisi legal, dari sisi maintenance dari sisi dalam proses assessment di HSOB, HSOB leadernya ini harus netral. Karena dia memanage dari beberapa pemikiran-pemikiran dari expertise yang berbeda-beda. Tergantung mau HSOB 1, HSOB 2, HSOB 3, HSOB 4 sampai 5. Kalau intinya kan di HSOB 3. Kalau di HSOB 3 ini mungkin saya cari supaya ada gambaran. Iya, Pak, boleh. Kelihatan nggak? Iya, Pak, terlihat. Nah, ini contoh case tadinya. Ini kalau ini what if ya. Nah, ini. Apakah itu HSOB identifikasi potensi bahaya dan problem teknik kualitatif berdasarkan guide word-nya? Ada guide word-nya ya. Tujuannya kenapa? HSOB ya. Nah, ini. Set planning, set tim, kemudian melakukan HSOB-nya dari report dan follow-up dan close. Timnya, independent leader-nya, project engineer, operation, disiplin, proses, instrumen, diagram, electrical, electrical, and ada siapa yang harus menjadi minute thing-nya. Depend. Setelah plan yang di sini, di orang luar ya, jadi nggak boleh ini, supaya dia lebih dependent. ini terminologi-nya ya, cost consequence, deviasi-nya ya, intention, design, keyword-nya ya, keyword-nya banyak. Keyword-nya ada no, less, as well as, part of, other than, ya. Itu. Ini hanya sebagai sharing saja. kalau mau detail-nya harus ada learning-nya sih ya. Kemudian itu harus ada preliminary yang harus punya proses flow sheet-nya, kemudian descriptional proses-nya ya. Kemudian di has-sob itu ada instrumentation, diagram, proses kalkulasinya, proses data sheet, interlock system-nya, layout-nya, descriptional proses, as-adus area, classification, dan sebagainya ya. PNID harus lengkapi ini ya. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ketika sudah melakukan di has-sob, tidak dipilih node, node selection. Jadi, part-part itu dipotong per potong ya. Dari satu proses itu dipotong node 1 sampai ke sini. Kita lihat. Ini kalau cairannya enggak keluar, bagaimana? Cairannya keluar dan lebih, bagaimana? Kalau pressurnya kurang, bagaimana? Nah, itu dilakukan identifikasi assessment. Nah, semua tim nanti boleh memberikan datanya, memberikan persepsinya. Oh, terjadi kecelakaannya, ini, ini, dan sebagainya. Saya enggak mungkin akan bicarakan detailnya, tapi hanya sebagai gambarannya. Nah, ini contoh form-nya ya. Ini tanpa risk scoring-nya. Nanti ada risk scoring-nya. Ini contoh hasop worksheet-nya ya. Ada high, low pressure, buah, itu ruwet. Mungkin seminggu atau enam bulan. Ini enggak bisa sehari dua kali. Sehari dua hari, enggak bisa. Nah, step pertama, node selection. Node adalah area blok proses yang dipilih untuk dilakukan studi. Node merupakan suatu rangkaian proses, ada input, proses, output. ini ada contohnya begini ya. ini. Node 1, Node 2. Ini. Ya, kita bisa lihat. Itu ya. Ya, bagaimana Bapak Nur Fadila mungkin cukup ya? Oke, dilanjutkan Pak dari yang resen, Reza Andika, boleh dinyalakan mic-nya? Oke, selamat malam Pak Agung. Malam Pak, Risa. Terima kasih sudah memberikan materi yang luar biasa. Siapa? Jadi, saya cerita sedikit masalah kes dari dari penang ini, saya lagi bekerja di perusahaan konstruksi, tapi dalam tahun ini, sekitar dua atau tiga bulan melaksanakan pengoperasian, artinya akan dilaksanakan startup. Nah, kalau saya masih beberapa kes yang kita terjadi itu, kita sering bentrok, artinya dari sistem proses dan sistem konstruksi itu sering bentrok, artinya sistem-sistem yang sebenarnya yang harus kita lakukan ketika dari masa-masa pre-com dan commissioning itu seperti apa dari sistem proses, karena itu setengahnya sudah mulai proses dan setengahnya itu masih hub konstruksi. Jadi, itu yang saya membingungkan antara kesnya harus masuk ke proses atau masuk ke konstruksi. Mungkin itu saja Pak, pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Pertanyaannya common pertanyaan sering jadi dimana proses konstruksi pasti begitu Mas. Nah, ini dibutuhkan dari tim project manager untuk bisa kuat dalam menengahi antara konstruksi, satunya masih konstruksi, satunya sudah commissioning. ini penting sekali. Permit work-nya ataupun management of change-nya itu harus diyakini. Nah, penengahnya siapa di situ? Management construction-nya harus bersekinambungan. Saran saya begitu ya. Duduk bareng kemudian saling memahami. Karena kalau tidak, ya terjadi kecelakaan di sini. Kalau pada waktu konstruksi, sebagian ada yang sudah commissioning. waktu itu terjadi di pabrik saya yang lama, saya nggak bisa jawab secara detail ya, cuma secara project management itu menjadi tanggung jawab dari project manajernya untuk memastikan semua komponennya. Kontraktornya kan banyak ya, ribuan ya. Yang satu melakukan ini, yang satu melakukan ini. Nah, itu perlunya ada alignment ya. Itu aja sih saya bisa mungkin lagi gimana? Nanti kita diskusi, Pak. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan, Pak. Ijin menjawab, izin mengaparkan lagi, Pak. Di kolom chat dari Bapak sering dengar soal landing landing dan lading, cuman kurang paham gimana mungkin bisa dibantu kecerahan ya, Pak. Mungkin bukan saya, mungkin teman-teman ada yang paham antara perbedaan leading sama lagging indikator. Atau Mas Denny bisa bantu? Sebelum saya bantuin. Mungkin teman-teman ada yang bisa atau sharing? mungkin belum kayak Pak. Leading ke depan suatu indikator yang bagian bad kalau leading indikator suatu yang di depan belakang ya. Safety incident yang sudah terjadi banyak sekali dari tahun 2005 atau 2000 itu adalah leading indikator tapi kalau leading itu proyeksi mungkin bisa kalau pengen tahu teman-teman bisa di google di google aja apa perbedaan leading dan lagging indikator disertai contohnya ada di google mungkin cukup ya Bapak yang di IPF oke mungkin dilanjut Bapak pertanyaan dari Bapak Rizki oleh oleh asistan terima kasih Mbak sudah kedengaran Pak malam Pak malam Pak Rizki nah ya kedengaran ya Pak Pak saya mau open discuss lah ya Pak ya di KF nah ilinya kan kita ada kategorikan ini yang tipenya low medium high atau katastrophic nah korelasinya dengan hazard study hazard study ini kan kita sangat sulit Pak kita kan harus ngumpulin juga dari berbagai disiplin ilmu nah ketika ada proses safety incident apakah langsung kita lakukan hazard study ulang Pak karena kan ini pasti ada leak ini Pak pasti kalau seandainya ada safety incident berarti kan di hazard kita itu masih ada yang kurang Pak ini apakah harus langsung nah kemudian tadi ada yang menarik di PSSR ternyata itu termasuk di hazard study Pak saya juga mikirnya selama ini hazard study itu beda kemudian PSSR beda karena kalau yang kita lakukan sekarang di tempat saya saya di olequemical process Pak jadi kalau di kita kebanyakan kan modifikasi karena kan pelan udah berjalan setelah modifikasi kemudian kita lakukan PSSR by checklist jadi kita hanya by checklist jadi tidak lakukan hazard nah itu lagi Pak jadi kalau santanya ada modifikasi kemudian kita lakukan PSSR berarti masuk juga ke hazard nah ini mana ini Pak itu dulu Pak ya Mas Rizky pertanyaan saya dulu di pabriknya sudah ada hazard mainnya nggak ya udah Pak cuma kita kan terlalu banyak nih Pak prosesnya jadi yang high lah kita pilih di hidrogen sama hidrogen generation itu yang kita kita masukkan hazard saat ini nah mungkin next step kita bakal masukkan ke proses lain mungkin duluannya nanti splitting splitting plan gitu sih Pak yang penting harus hasop dulu nah kemudian yang saya jelaskan tadi hasop itu ada 1 sampai 5 yang 4 5 itu PSSR nah ketika plan itu sudah dalam 5 tahun maka harus dilakukan revalidasi apakah hasopnya masih sesuai desain prosesnya masih sesuai desain nggak apakah ada lot of management change perubahan yang sangat banyak sekali nah ketika perubahannya sudah dipikir harus dilakukan hasop lagi maka itu menjadi pertimbangan untuk melakukan karena completely prosesnya sudah berubah desainnya sudah berubah itu yang saya coba ingin serangkan kalau kaitannya dengan insiden pasti dimulainya dengan insiden investigasi dulu nggak harus hasop dulu insiden investigasi Anda menggunakan tools apa yang simple misalnya word tape ataupun fishbone diagram atau yang lain Anda bisa lakukan simple proses itu untuk mengetahui tapi di dalam investigasi biasanya ditemukan juga apakah ini dikarenakan manajemen of change kalau ditemukan banyak sekali investigasi karena manajemen of change perubahan yang tidak terrekot terstruktur dan sebagainya perlu dilakukan review hasopnya tidak semena-mena harus hasop lagi nggak itu mungkin jawaban saya jadi di linihnya dari pabrik ini sudah mempunyai hasop dokumen nggak kemudian setelah lima tahun harus dilakukan hasop 6 sorry hasop itu ada 6 yang terkenal revalidasi tadi tidak menyebut hasop 6 tapi hanya revalidasi apakah design dari awal dulu kan mau bikin pabrik desainnya nanti begini volumenya ini begini kemudian setelah lima tahun kok berubah ternyata volumenya lebih gede materialnya nambang kemudian banyak sekali perubahan nah dari situlah hasop manajemennya bisa kita harus melakukan hasop dari awal lagi mungkin hasop dua tidak harus hasop satu begitu mas Rizky oke berarti gini nggak harus revalidasi lagi kan berarti kita bisa aja bertahan selama lima tahun ini ini kebetulan tahun ini revalidasi kalau kita revalidasi hasop nah berarti selama lima tahun ini kita masukkan harus kita note semua insiden ini ini yang paling penting sebenarnya baru kita masukkan pada saat revalidasi jadi itu sebagai input insiden MOC perubahannya apa aja perubahan raw materialnya perubahan prosesnya perubahan orangnya itu harus dicatat disimpan oke oke terima kasih pak terima kasih pak sama-sama izin bertanya pak oke mungkin satu pertanyaan lagi pak mungkin ya boleh silahkan izin bertanya pak selamat malam assalamualaikum pak saya tengguh waalaikumsalam ini pak terkait dengan revalidasi pak saya tertarik sekali karena di pabrik kami juga tahun ini akan diradakan revalidasi untuk revalidasi apakah hanya kita fokusnya di MOC saja pak atau seluruh note kita cek ulang pak terima kasih pak ya si revalidasi itu ada cuma saya tidak harus nyari dulu formnya ya dari pengalaman yang saya lakukan tidak harus mengecek semua note tapi lebih banyak melihat perubahan-perubahan yang terjadi nah dari situ nanti akan dikuantifikasi apakah perlu dilakukan sop satu lagi sop awal gitu ya sih oke pak terima kasih pak oke oke mungkin yang mau bertanya lagi bisa dilanjut lagi di grup whatsapp atau telegram atau bisa juga mendm instagram dari tokola safety ya bapak ya oke oke bapak terima kasih banyak bapak atas materi yang luar biasanya sama-sama iya oke oke ibu-ibu dan bapak yang saya hormati pada poin penting yang harus kita pada malam harinya adalah manajemen keselamatan proses atau proses safety manajemen dapat diartikan sebagai identifikasi atau memberikan pengertian dan pengendalian terhadap saya dari keseluruhan aktivitas ataupun proses sebagai upaya dalam perlindungan keselamatan kerja mungkin itu saja saya sendiri merlinat masalah izin samit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak agung terima kasih semuanya salam malam terima kasih banyak pak terima kasih pak agung ya salam salam selamat menikmati